Dia, mencuri gunting kuku untuk kabur dari penjara. Frank memperhatikan ventilasi selnya. Ia teringat sesuatu, dan mencongkelnya dengan gunting kuku. Dinding selnya ternyata sudah keropos. Ia sudah menduganya, Alcatraz sudah lama tidak dipugar. Kerusakan bangunan pasti sudah parah. Kalau tidak kabur sekarang, kapan lagi? Ia mulai mengikis ventilasi dengan gunting kuku. Tapi, terlalu lama, dan susah. Tangannya sakit sekali, hari kedua saat makan. Ia berdiskusi dengan ketiga teman baiknya. John, Clarence, dan Charlie. Aku mau kabur. Ketiga temannya mendukungnya. Mereka mulai membagi tugas, dan merencanakan rutenya. Frank sengaja menjatuhkan sendoknya, dan minta yang baru. Ia pergi ke kantor sipir. Bersama Charlie, Frank minta tukar sendok baru. Charlie mengalihkan perhatian sipir, dengan mengajaknya bicara. Frank mengambil dua sendok, dan menyembunyikannya di saku. Lalu Frank butuh koin satu send. Frank mencari napi, yang punya satu send. Satu send ini dioper dari napi satu ke napi lainnya. Dan sampai kepada Frank. Frank membuat alatnya. Ia memakai gagang sendok, lalu menyatukannya dengan pisau gunting kuku. Ia mengerus koin satu send menjadi bubuk. Mematikan lampu, dan mengelasnya dengan api. Alat kikis barunya sudah jadi. Ia minta bantuan temannya untuk mengawasi. Frank segera bekerja. Tak lama, sipir datang karena mencium bau gosong. Ia mulai memeriksa. Temannya yang melihat sipir. Langsung pura-pura batuk. Ia lalu mengambil cangkir dan mengetukkannya ke pintu sel. Sebelum sipir sampai ke sana. Frank mendengar kode itu. Ia segera menutupi ventilasinya dengan koper. Lalu, menuangkan sisa bubuk ke jamban. Dan berbaring di kasur. Untung saja ia cekatan. Dan berhasil lolos kali ini. Setiap hari, Frank bekerja keras mengikis tembok. Debunya terlalu banyak. Jambannya mampet. Akhirnya, ia membawa debunya di kantung. Dan perlahan membuangnya. Saat ada kegiatan di luar ruangan. Rencananya ini efektif. Lubangnya sudah cukup besar. Ia lalu memberitahu rencananya kepada ketiga temannya. Kini mereka bisa mengikis. Frank akan membantu mereka kabur. Tak lama, Frank selesai. Tapi, kawat ventilasi. Tidak bisa dicopot. Frank memikirkan solusinya. Ia ikut kelas keterampilan kayu. Dan mencuri sebatang logam. Charlie terkejut. Kamu mau apa? Pasti terdeteksi kalau kamu membawanya keluar. Frank menenangkannya. Aku punya cara. Ia melewati detektor logam. Alarm berbunyi. Frank mengeluarkan logam itu. Dan memberikannya. Ia beralasan logam itu untuk menggantung pakaian. Sipir hanya diam. Lalu mengambilnya. Tapi, sesampainya di sel. Frank membuka solus sepatunya. Ternyata ia menyimpan satu lagi. Ia sengaja menyimpan dua logam. Supaya tidak ketahuan. Frank sangat cerdas. Ia lalu mulai memotong besi ventilasi. Dan menendangnya. Ventilasinya copot. Akhirnya ia bisa masuk ke dalam. Semakin besar lubangnya. Risikonya juga semakin besar. Untuk mengelabuhi sipir. Ia mengumpulkan koran. Dan membasahinya. Lalu ia mencampurnya dengan debu tembok. Dan menyusun koran itu. Menjadi ventilasi palsu. Tapi, warnanya tak seragam. Charlie pura-pura ingin menggambar. Dan minta sedikit chat. Sipir mendukungnya. Bahkan memintanya menggambar dengan baik. Lalu, Frank mengecat ventilasi korannya. Siapapun akan mengira itu asli. Frank baru sadar. Ternyata ia sangat kreatif. Lalu ia membuat kepala palsu. Dengan cara yang sama. Yaitu dengan koran yang dibentuk. Setelah itu, ia mengecatnya. Bila botak sangat jelek. Ia minta rambut ke napi tukang cukur. Dan membuat rambut palsu. Meski agak botak. Tapi sudah mirip orang. Frank menutupi kepala itu dengan selimut. Sempurna. Frank menyelinap ke ventilasi. Dan mulai naik ke atas. Sesampainya di sana. Ternyata ada teralis besi lagi. Letaknya tinggi dan besinya keras. Kelihatannya harus dibobol dengan mesin. Bagaimana ini? Saat itu, sipir berpatroli. Ia berjalan ke arah sel Frank. Charlie yang tinggal di sel sebelah memperingatkan Frank. Tapi, kok, tidak ada suara. Ia memanggil Frank tapi tidak ada jawaban. Sipir datang. Melihat kepala palsu Frank. Ia penasaran. Kenapa jam 7 Frank sudah tidur? Sipir bertanya pada Charlie ada apa dengan Frank. Situasi sangat canggung. Ia diam saja. Sipir tak sengaja menjatuhkan tongkatnya. Suaranya berisik. Tapi, kenapa Frank tidak bangun? Sipir makin heran. Ia lalu memegang kepala Frank. Kepalanya bergerak. Ternyata, bukan kepala palsu. Frank yang map dengar kode dari Charlie. Segera kembali. Ia lolos lagi kali ini. Esoknya, Frank memanggil temannya. Mereka berdua naik ke atas. Dan bekerja sama. Untuk meraih teralis di atas. Frank memegang besi teralis. Ternyata, besinya terlalu keras. Harus dibor. Tapi, di penjara mana ada bor? Frank pusing. Hari ini, ia ikut kelas musik. Dan melihat ada kipas angin. Di atas meja. Saat teman-temannya pergi. Ia mencuri kipas itu. Lalu memasukkannya ke koper. Charlie yang melihatnya mulai takut. Bila ketahuan, ia akan dihukum mati. Mereka menang tre keluar. Giliran Frank. Sipir mau memeriksa kopernya. Bagaimana ini? Charlie khawatir. Frank dengan tenang berkata. Oke, buka saja. Melihat Frank yang begitu tenang. Sipir malah memeriksa. Koper milik Charlie. Hebat. Akting Frank yang alami. Membuatnya lolos berkali-kali. Lalu, Frank membuat bor dari kipas angin. Dengan alat kikisnya sebagai mata bor. Bor hasil karyanya jadi. Ia meminta temannya membantu lagi. Frank bergelantungan di atas. Dan menggoncangkan Tralys. Ia berhasil masuk ke atas Tralys. Dan mengambil bor. Akhirnya, Tralys itu lepas. Masalah ini sudah selesai. Esoknya, Frank memberitahu John dan Clarence. Untuk beraksi malam ini. Ternyata, sebelum mereka beraksi. Terjadi masalah. Para sipir sudah curiga. Dan melakukan pemeriksaan. Karena gerak-gerik Frank yang aneh. Sipir tahu Frank mau kabur. Ia melempar semua barang Frank keluar. Lalu memeriksanya dengan detektor logam. Kepala sipir juga ikut. Ia melihat koper. Yang menutupi ventilasi. Dan memindahkannya. Frank sangat gugup. Jantungnya mau copot. Kepala sipir melihatnya. Dan mengembalikan kopernya ke posisi semula. Kepala sipir tidak menemukan apapun dan pergi. Frank sadar. Makin lama ia di sana. Ia akan makin dicurigai. Ia harus segera kabur. Tengah malam. Frank memakai kepala palsu. Dan berhasil mengelabuhi sipir. Frank, John, Clarence menerobos ventilasi. Dan naik ke lantai atas. Akhirnya. Mereka berhasil keluar. Setelah memastikan keamanan. Mereka naik ke atap. Mereka bertiga berhasil kabur. Dan menghindari lampu. Lalu mereka memanjat turun ke tanah. Tapi. Di penjara ada kawat pengaman. Penjara itu berada di tengah pulau. Bila mereka ingin kabur. Harus menggunakan pelampung baru bisa berenang. Demi mencegah jaket pelampung sobek. Frank memanjat kawat pengaman. Dan melempar jaket pelampung keluar. Mereka bertiga berhasil kabur. Mereka sekuat tenaga. Meniup jaket pelampung. Lalu. Mereka berenang ke laut. Esok paginya. Sipir melihat Frank masih tidur. Ia masuk ke sel Frank. Dan mau menghajarnya. Kepala palsu Frank jatuh ke lantai. Pencarian segera dilakukan. Setelah mencari di seluruh pulau. Hanya ada sekuntum bunga krisan di sana. Bunga krisan melambangkan harapan. Mereka bertiga mungkin berhasil kabur. Kepala sipir membuang bunga itu ke laut. Dan mengumumkan ketiganya mati. Alcatraz merupakan penjara teraman di dunia. Tidak boleh ada napi yang kabur. Film ini berjudul. Escape from Alcatraz. Tamat. Oke, like dan follow. Ya, aku kaki minyak. Sampai jumpa semua.